Intro Halo Halo Ini ada banyak ya disini Aji harus pick up ya Jik Oke aku pengen perkenalkan satu-satu dulu Ini di belakang ada mas Raudi Akma Halo Mas Raudi Mas Raudi ini adalah anak muda Yang juga sudah jadi calon pemimpin dan pengusaha Bahkan nih Mas Raudi Udah jadi anggota Dewan sejak usia 23 tahun Bener ya 23 tahun tuh kayak Sekarang berapa? Boleh pake mic biar kedengeran Teman-teman juga yang mungkin pengen tau Pengen lihat juga di luar sana Ada area dimana teman-teman bisa Menyaksikan langsung Karena kita juga ada kamera nih Buat menyaksikan apa yang terjadi di dalam sini Balik lagi ke Mas Raudi Menang sekarang umur? Umurnya 27 Oke Sudah jadi anggota DPRD Kabupaten Sleman DPRD Kabupaten Sleman sejak 23 tahun Tepuk tangan dulu dong Langsung ada yang mikir 23 tahun Aku ngapain ya Oke moving on Kita pindah nyala dulu ke Darmaji Suradika Hai Mas Aji Halo Halo semuanya Ini adalah orang yang cukup aktif gitu Ini adalah penggagas movement bijak memilih Jadi ini adalah movement yang memberikan informasi Yang relate sama anak muda untuk memilih pemimpin Betul ya Dari sekian banyak gerakan-gerakan yang kamu bikin juga ya Aji ya Yes Pokoknya ini aktif banget Aji ini ya Nanti kita bakal ngobrol juga sama Aji Pindah nyala lagi Moving on Kita ke Abigail Di depan ini Hai Abi Halo Halo Abigali Muria ini juga barengan sama Aji Dia menggagas movement bijak memilih Bareng ya Udah berapa lama movementnya? Udah beberapa bulan sih Tapi soft launchnya belum Oh Oke Habis ini Habis ini Ya barengan ya Habis ini kita langsung Launching aja ya Bijak memilihnya ya Boleh Boleh Tapi yang jelas Abigali ini juga aktif sebagai content creator yang kritis Dan juga aktif bersuara Biasanya di platform apa sih? Di Apu biasanya di One is of Indonesia Atau singkatnya Wiwi Wiwi Oke Itu salah satu platform yang kamu gunakan juga Oke Next Di sebelahnya ada Kevin Geraldi Atau ini biasa muncul di timeline sosmed dengan akun inspekturmu ya? Halo semuanya Halo semuanya Halo semuanya Biasanya kalau opening konten langsung kayak Gue tuh suka bingung deh Gue tuh bingung deh Pasti gitu ya opening lo ya Oke Isinya teresahan semua soalnya Iya Anaknya emang banyak resah Tapi ternyata resahnya juga dijadikan pikiran-pikiran kritis Dan di upload menjadi suatu yang menginspirasi temen-temen juga gitu ya Oke Ini baru bergabung sama kita langsung aja kita sampai ya Ada Shalom Hai Shalom Ini boleh share micnya dikit ya? Oke Hai Shalom, how are you? Halo, I'm good How are you? Oke Shalom ini kayaknya wajahnya sudah sangat familiar gitu di teman-teman Nah, active di sosial media yang karyanya juga semakin insya Allah naik gitu ya Dan juga sudah mulai merambah ke dunia perfilman Iya Oke, jadi the latest project upcoming? Loh, kok jadi press con yang lain? Gitu? Kebetulan lagi ada series yang lagi airing di video Oke, insya Allah lancar Nah, itu teman-teman juga silahkan nonton ya Malah itu promo gratis ya Lanjut up next Kita punya di belakang ada Khalid Pranowo Halo Mas Khalid Ini disini? Walker? Yes, hai Mas Khalid Hai, hai Oke, ini datang jauh-jauh dari Semarang Iya Baru landing kapan? Tadi pagi, tadi pagi Tadi pagi? Langsung ke sini? Iya dong Apa muter-muter Jakarta dulu? Muter-muter kemacetan Jakarta Muter-muter kemacetan Jakarta Gitu, oke By the way, Mas Khalid ini Kok Mas ya? Kan kita bestie ya? Oh, bestie ya Bener Khalid ini adalah seorang entrepreneur di Semarang Dia bikin creative space Untuk sesama anak muda Supaya bisa jadi pebisnis muda yang modal Namanya adalah? Basically, kita ada di Palo Network Creative Ecosystem Builder Dan untuk space-nya itu heterospace Oh, oke Coworking Space dan Creative Hub Yes, oke Next kita punya Nadine Emanuela Waworutu Hai Nadine Hai Thank you for joining us Terima kasih sudah hadir Sama-sama Untuk yang belum tahu Suaranya aja baru halo Udah merdu Ya kan? Kalo kita kan kalo ngomong Cuma cukup jadi MC Kalo misalnya kita nyanyi Agak fales gitu ya Tuh Dia ngomong aja langsung Tas gitu merdu Karena ini lagi kayak baci loh Lagi kayak cowok Lagi agak-agak serang ya Oke But anyways Untuk yang belum kenal Aku perkenalkan sedikit Nadine ini adalah seorang aktris Dan juga penyanyi Jadi dia menginspirasi sesama anak muda Lewat karya dan suara merdunya Ya guys Terima kasih Oke Dari tadi ada yang terdiam di ujung Aku memang save you for the last Tapi never the least ya Ini everyone Please Aku pengen tepuk tangan yang meriah Untuk Ashley Subianto Hi everyone Kenapa dia dikasih tepuk tangan Kenapa yang lain engga Yang lain juga dikasih tepuk tangan Tapi Ashley ini Quite surprising ya Karena Ashley ini baru umur 17 tahun Dia adalah salah satu Z creator termuda di Your Voice Matter Dan juga merupakan pengagas muda masuk politik 17 tahun semuanya terutama 17 tahun baru birthday 5 days ago Iya Tentang 23 Tentang 23 Happy birthday Happy birthday Ashley ini just singkat aja Dunia kita nih dimana Ashley 17 tahun itu kayak apa sih? Hmm 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 I don't know It's great It's great Hahaha Lalu ya There's a lot of things that I have to experience There's a lot that I have to experience There's a lot of things that I have to do left But So far so good High school has been great Hahaha Literally high school in Jakarta ya Hahaha Hahaha Ya 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 High school in Jakarta everything's been great Oke Oke Mengangkat itu gitu Sampai kamu berani gitu ya Gapapa deh Antara Masuk curang Gapapa Sebenernya jatuhnya jadi martir kayak ya Soalnya Kalo aku liat Dari berbagai isu yang ada di social media Terutama isu-isu yang bener-bener kritis gitu ya Itu jarang banget ada yang mau speak up Terutama generasi Zen Awal-awalnya Pada awalnya Aku mulai cemplung di social media tuh tahun 2020 Pada awalnya Pada saat itu tuh Orang lebih cenderung suka joget Dibanding speak up Pada saat itu Terutama kalo kalian main TikTok tuh ya Awal-awal tuh kan joget-joget Gak ada konten politik di tiktok jaman dulu Nah Terus aku mulai masuk tuh ke tiktok Awalnya itu juga lah Joget-joget dikit Nah Abis joget-joget dikit Akhirnya aku bikin konten tiktok Tentang politik Wah awal tuh dihujat abis-abis Ngapain lu main politik di tiktok Tiktok tuh joget Tempatnya buat Tempatnya buat heaven Kenapa lu bosi isu-isu yang berat Apalagi waktu itu dulu kan ada covid tuh ya 2020 kan Tiga Maret tuh Aku inget banget Dan aku bahas covid pada saat itu Padahal yang Padahal gak suka anak generasi muda Karena Murusak nih aplikasi kita Dirusak dengan orang-orang yang seperti ini Katanya Ngapain si lu intelektual ke kampus aja Katanya gitu kan Akhirnya Ya udah aku paksain Siapa tau mungkin masih ada pasarnya gitu kan Iya Dan ada banyak isu yang meresahkan Aku speak up Karena gak ada yang Mau speak up lagi selain aku Pada saat itu di tiktok Akhirnya aku yang inisiasi Untuk speak up di tiktok Aku bikin beberapa gerakan Kayak bismillah pomisaris Kayak gitu-gitu lah Ada sarkas-sarkas lah pokoknya ya Nah Akhirnya Mulai tuh ada interest Ternyata generasi kita tuh Punya interest terhadap politik Tapi cara deliverynya itu yang beda Jadi Mungkin buat generasi kolonial Atau generasi X Itu beda Boleh jangan terikunjuk Begitu It's okay It's okay Soalnya kalo kita liat dari salah delivery Ternyata genzi tuh suka banget politik Dengan caranya sendiri Misalnya dengan meme Atau dengan cara video-video singkat humor Dicampur dengan humor Mereka punya level of interest sendiri disana gitu Dan ini yang sebenernya Menjadi Apa ya Pembuka gerbang Untuk bahas politik di tiktok Karena kan aku besarnya di tiktok kan Jadi Buka gerbang politik di tiktok Sampai akhirnya sekarang Udah ada lebih dari ratusan kreator yang bahas politik Dari awalnya cuma aku doang pada saat itu Dan yaudah itu sih Awalnya gara-gara keresahan kesel aja Dan Keresahan-keresahan Akhirnya kamu ternyata suara hatinya keluar gitu Suara hatinya keluar Dan Apa ya Masa resahnya tuh lega gitu Akhirnya ada yang mendengarkan Dan ada yang relate juga sama keresahan aku gitu Mengkumpulkan orang-orang yang resah juga Oh Dia bikin perkumpulan orang besar Ada yang otaknya itu cukup besar di anugrahimat Tuhan Sampai jadinya proses di otaknya itu lama gitu Jadi overthinking Ya kan Seri Oh ini orang-orang overthinking semua ya Kenapa Mas Raudi kok mikir gitu Overthinking gitu ya Nah Menurut Nadine nih Apa sih yang dibutuhin sama kita Biar kita tuh gak langsung Eh gak selalu overthinking Tiap kali mau nonton sesuatu Overthinking Apa Terlalu deh Insecure ujung-ujungnya Akhirnya gak jadi-jadi gitu Menurut kamu gimana? Aduh ini sebenernya pertanyaannya tuh Susah dijawab Karena aku orang yang overthinking Justru Justru Karena kamu orang yang overthinking How do you overcome your overthinking? Oh oke Kalau aku sih sebenernya Aku harus bedain Every decision that I take itu Yang mana harus pake hati Yang mana harus pake otak Hmm Jadi emang Aku tuh kadang-kadang overthinking Karena aku anaknya perasa banget ya kak Anaknya agak sedikit sensi Jadi emang Ehm Kadang-kadang aku kebanyakan mikir Semua itu pake hati Tapi ternyata Ehm Kayak Di ranah apapun itu Maupun kerja Maupun relationship between your friends Or maybe your boyfriend Atau girlfriend Atau apapun itu Ada juga Di Beberapa sisi yang lo harus mikir Dari kepala Gak cuma dari hati Gitu sih Sebenernya I overcome Untuk bisa Take the decision Atau Ehm Kasih tau sesuatu Keluar dari mulut Apapun itu Kayak Aduh ini kayaknya gue mau sih Pikirnya pake logika Outputnya apa Kalau misalkan gue ngomong Itu gimana Gitu sih Jadi beda ini Yang mana yang hati Yang banyak memikir Pasti 23 tahun itu Kira-kira lagi quarter life crisis Terus Terus Belum selesai sekolah Terus kayaknya Aduh skripsi gue kalau kelar kelar Mager banget kerja ini ya Dosen pemimpin kemana Tapi dia sudah berani untuk masuk ke DPR D Sleman Waktu itu Langsung Betul ya Nah ini adalah salah satu contoh pemimpin Udah Tapi gimana sih kita bisa Work life balance Oke Gue berat nih Ya Jadi Jadi emang Di situasi Ehm Ketika saat saya Waktu itu Umusia 23 tahun Saya Permasalahan yang paling berat adalah Apakah saya benar-benar siap Untuk menjadi seorang pemimpin Itu pertanyaan saya Tetapi Pertanyaan saya ini Terjawab Karena keresahan saya Karena saya resah melihat situasi Yang ada di lingkungan kita Penasaran saya paling gampang adalah Saya usul Bagaimana jalan itu Agar tidak rusak Itu simpel itu Saya jalan di depan rumah saya itu Ada bolong Saya usul rumah ini Saya tidak tahu gitu kan Saya gak tahu Dan kemudian Karena jalan bolong inilah Yang membuat saya Untuk bagaimana kita Benar-benar bisa hadir Di situasi Agar kita kebijakan-kebijakan tersebut Mudah diterima oleh masyarakat Kita benahi dari sistem Gitu Mungkin agak flashback sedikit ya Jadi dari semua movement yang aku inisiasi Itu sebenarnya semuanya itu di bidang pemimpinan Bidang leadership Jadi karena Sebenarnya konsennya Pada saat dulu aku sempat kuliah gitu ya Di Jerman itu kan Awal-awalnya dulu Banyak pemimpin-pemimpin daerah yang Kita bilangnya bagus gitu ya Jadi ada Jaman-jaman yang bantuan Kamu ada di balik kota Gitu kan Jaman yang berisma gitu Terus aku ceritain tuh Ke teman-temanku di Jerman gitu ya Dan Buat mereka orang-orang Jerman bilang katanya Karena aku bilang gitu ya Ini karena banyak pemimpin yang Peduli rakyat Transparan gitu kan Terus kerjanya profesional gitu kan Terus mereka nanya Oke terus bagusnya dimana gitu Nah Kan itu bagus gitu Ternyata konsepnya mereka leaders itu ya itu gitu Jadi buat orang Jerman itu ya namanya leaders bukan emang itu ya gitu Jadi Yang mereka anggap bagus tuh mungkin Kalau bisa bawa kotanya jadi Masuk ke UNESCO Atau masuk ke apa gitu Itu baru leaders yang baik gitu Tapi kalau transparan Peduli rakyat, profesional ya emang itu kerjaan mereka gitu Jadi memang itu adalah kriteria standar Kriteria standar Yang harus dibiliki sama pemerintah Iya Menurut orang Jerman gitu Menurut orang Jerman Menurut orang Indonesia gitu Nah jadi Akhirnya dari situ aku ngeliat bahwa Oh ternyata Leadership ini tuh Punya standar yang berbeda di negara yang maju Jadi akhirnya sejak itulah Konsisten perbuangan Apa ya Istilahnya gerakan-gerakan yang aku mulai Selalu berkaitan dengan leadership Tentang kepemimpinan Nah balik lagi ke bijak pemilih gitu Karena 2024 ini kan kayak Festival kepemimpinan terbesar di Indonesia Ya betul Kayak hampir di semua level di pemerintah itu ganti pemimpin Iya Jadi ini bakalan Apa ya Suatu gerakan yang gede banget Festival banget Nah jadi kalau misalnya anak-anak muda ini sampai ngelewatin itu Itu sayang banget Dan apalagi kalau misalnya anak-anak muda itu Milihnya asal aja gitu kan Jadi kayak Ya udah lah Siapa Ini gak tau Orang yang salah cap-cucup gitu kan Komitinya Komitinya nyoblos gitu kan Ini Ini masalahnya Ini masalah negara gitu kan Ini bukan cuma Jadi ketua kelas gitu Kalau ketua kelas Satu kelas yang hancur gitu kan Jadi akhirnya Kita inisiasilah Akhirnya aku, Abi sama aku gitu ya Dengan gerakan kita masing-masing di belakangnya Walaupun warnanya beda-beda Tapi tetep ada satu kesamaan Yaitu bagaimana Indonesia punya pemimpin yang baik gitu Nah jadi makanya akhirnya kita inisiasilah Bijak Pemilih ini Produk utamanya sebenernya Website atau platform gitu ya Tempat memberikan informasi tentang Pemimpin kita gitu Jadi nanti siapapun yang dipilih kita bebas gitu ya Tapi yang penting Yang mau kita pastikan dari Bijak Pemilih adalah Teman-teman Terutama anak-anak muda ini Memilih dengan sadar Jadi kalau Oke saya memilih si A Karena memang si A ini track recordnya baik Saya suka cara Pola pikirnya Saya suka dengan Bagaimana dia Misalnya ide-ide nya mereka Jadi saya pilih dia Nah itu Itu tujuan utamanya Kita dipilih pemilih Jadi semakin banyak Anak-anak Indonesia ini Yang memilih dengan sadar Maka semakin baik Pemimpin yang akan kita dapatkan nanti Oke Nah tadi Lebih ke making sure Pertama Sebanyak-banyaknya Anak muda Atau ya People in general Mau ikut nyoblos gitu Karena ini Kayak yang udah dibahas dimana-mana gitu Pemilu 2024 ini Ini 60% Itu gede banget anak muda gitu Iya Jadi itu kita harus make sure Sebanyak-banyak mungkin mereka nyoblos Nah sekarang pertanyaannya kan Apa yang bikin mereka Barrier-barrier apa nih Yang bikin mereka kadang jadi Nggak mau nyoblos Jadi mau Kopot gitu kan Mungkin jawaban Jeneniknya yang suka diulang-ulang Sama banyak orang Itu anak muda apatis Gitu kan Tapi kalau kita gali lebih dalam Sebenernya bukan apatis Tapi frustrasi Jadi banyak anak muda itu sebenernya peduli Cuma mereka nggak yakin pertama Suara mereka akan didengar nih Kedua udah sakit hati gitu Kan beda ya Kalau apatis itu obatnya dikasih informasi Tapi kalau sakit hati obatnya apa Gitu Kalau frustrasi Putus asa Obatnya apa Gitu kan Nah itu kan Itu pertanyaan yang harus ditanya Nah jadi Kayak Aji bilang Kita pengen bikin Bijak memilih ini Seasik mungkin Supaya menurut Menurut aku pribadi Kreativitas Itu tuh bisa mengobatin Sedikit dari Keputus asaan Atau Frustrasi Nah abis itu Yang kedua juga Barrier yang kedua Yang sering di mention Sebenernya adalah Banyak anak muda Yang bingung Mau cari informasi Yang tepat di mana Akhirnya karena mereka Nggak bisa nemuin informasi Yang tepat Mereka Nggak tau Milih siapa Eh yaudah Milih yang ganteng aja Gitu Milih cakep aja Itu sering loh Terjadi kan ya Yang mukanya Lucu nih kayaknya Ini Joblos deh Nah ini kan terjadi Ada barrier informasi Jadinya Dibijak memilih Kita mau Kurasi informasi Dan kita present Seenak mungkin Untuk mereka Sesimple mungkin Biar mereka baca Mereka bisa inform Dengan cepet Nggak harus nyari-nyari Kesana sini Sebenernya informasi ada Cuman harus riset Apa kayak banyak anak muda Kan nggak punya waktu gitu ya Dan banyak juga yang concern Mereka ngerasa Nggak equip Untuk milah-milah Antara hoax Sama yang bener Jadi mereka nggak confident nih Nah makanya Dengan bijak pemilih juga Kita make sure Website ini Kita udah bantu mereka kurasi Kita akan collaborate Sama partner-partner Yang emang expert Di isu-isu tertentu Supaya kita bisa Kalau bisa Bilangnya disuapin deh Mereka gitu Informasinya gitu Jadi langka-langka itu sih Yang menurut aku Bijak pemilih bisa make sure Sebanyak mungkin Anak muda Bisa partisipasi Dan nggak sekedar partisipasi Partisipasi Partisipasinya yang tepat Sasaran dan meaningful Oh oke Itu dia ya Bijak memilih Mungkin ada Airnya yang jelas Udaranya Cahayanya Dan yang lain-lain Bahkan lumut pun juga disitu Jadi ekosistem yang baik ini Kita buat Karena memang keresahan kita Awalnya adalah Kita melihat Kalau di daerah nih ya Banyak sekali potensi Teman-teman kreatif Kemudian business entrepreneur Startup Kemudian juga UMKM juga disitu Atau kalau anak muda sekarang Nyebutnya nggak mau UMKM ya Brand lokal biasanya gitu Saya punya bisnis nih Brand lokal millennial Jadi Dari situ kita Melihat bahwa Ini ada Sebuah kesempatan Yang harus diratakan Di beberapa daerah ini Supaya Mereka punya kesempatan Supaya bisnisnya bisa Lebih grow lagi Dan Dari situlah Kami membuat sebuah Ekosistem ini sendiri Dengan bentuk program Dengan yang kita Monitoring juga Bagaimana bisnisnya Sudah bisa tumbuh Kemudian bagaimana Dampaknya juga Buat masyarakat juga Sesimpel Kayak sebelumnya Omsetnya berapa menjadi berapa Kemudian Karyawannya jadi Tambah berapa Kemudian Setelah itu Akses pasarnya sudah Naik keberapa Nah itu sebenarnya Itu sesuatu yang Kita baru Oke Terima kasih